Resesi seks kini menjadi fenomena dunia, salah satu negara yang mengalaminya adalah Jepang. Dampak dari resesi seks ini adalah adanya penutupan sejumlah sekolah akibat kekurangan murid. Seperti yang terjadi di SMP Yumoto, yang terletak di bagian Pegunungan Utara. Sekolah ini menggelar upacara kelulusan sekolah menengah pertama yang terakhir kalinya. Melansir Reuters, sekolah berusia 76 tahun itu akan menutup pintunya untuk selamanya ketika tahun ajaran berakhir pada hari Jumat, 7 April 2023. Karena angka kelahiran di Jepang anjok lebih cepat dari yang diperkirakan. Penutupan sekolah meningkat terutama di daerah pedesaan seperti Tenei, area ski Pegunungan dan mata air panas di prefektur Fukushima. Kondisi ini memberikan pukulan lebih lanjut ke daerah yang sudah berjuang dengan depopulasi, kelahiran yang jatuh adalah masalah regional Asia. Dengan biaya membesarkan anak mengurangi angka kelahiran di negara tetangga Korea Selatan dan Cina, tetapi situasi Jepang sangat kritis. Perdana Menteri Fumio Kishida telah menjanjikan langkah-langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk meningkatkan angka kelahiran. Ini termasuk menggandakan anggaran untuk kebijakan terkait anak dan mengatakan menjaga lingkungan pendidikan sangat penting. Tapi kebijakan itu tak banyak memberikan pengaruh sejauh ini. Menurut perkiraan pemerintah, angka kelahiran Anjok di bawah 800 ribu pada tahun 2022, rekor terendah baru. Ini memberikan pukulan telak bagi sekolah umum yang lebih kecil yang seringkali menjadi jantung kota dan desa-pedesaan. Terima kasih telah menonton!